Halo Sobat Istok, kita membahas artikel pintar saham, saham konsumer non-cyclical dengan dividen yield terbesar. Apa tuh dividen yield? Adalah dividen per saham yang dibagikan di tahun lalu pastinya ya, dari laba tahun sebelumnya, dibagi dengan harga beli kita. Nah, yield ini pasti dihitung dari waktu harga saat artikelnya dibuat, kira-kira seperti itu. TBLA, SGRO, CAM, SSMS, GGRM, DLTA, EPMT, PALEM. Oke, gimana pendapat kamu katanya? Ini ada berapa? Sepuluh ya. Kita mau lihat nilai wajarnya berapa. Artinya gini, kalau dividen yield itu, ini dividen yieldnya besar-besar nih. Itu dividen yieldnya itu 6% paling kecil, yang terbesar 12,77. Sekarang gini, kalau bunga deposito itu kan cuma sekitar di bawah 3%. Berarti bagus kan kalau setahun dapat segitu. Kalau kita taruh di obligasi, yang tenornya 10 tahun, yieldnya itu bisa mencapai 6,7%. Nah, itu sudah terlampaui sebetulnya. Karena gini, kalau saham itu kan ada 2 sumbernya. Satu dari dividen yield seperti ini, kita dapat per tahun, dibayarnya bisa per 3 bulan, bisa 4x, 3x bayar, atau bisa sekali bayar. Nah, itu kita dapat cuan kan, pasti kan. Dan sumber yang lain adalah capital gain. Kalau dia, kita beli di harganya terus-naik terus, kan kita untung 2 kali kalau main saham. Oke? Seperti itu berarti bagus sekali ya dong main saham ya. Tunggu dulu. Apa resikonya? Downsidenya ada? Pasti ada. Kalau yield sih nggak bakal ada downside. Yield itu udah pasti. Kita belian berapa? Misalnya gini, kalau kita beli Indofood, Indofood katakan harganya 10 ribu, sorry dividen yieldnya 1 ribu, ya kan? Kita beliannya berapa? 6 ribu atau 7 ribu. Kan berarti 1 per 7. Atau 8 ribu lah. Kalau paling gampang kan 10 ribu lah. Berarti 10% kan yieldnya kan? 10% itu. Kurangin pajak lah. 20%. 8%. Saya nggak tahu pajak deposito, pajak dividen sama apa nggak, saya nggak terlalu mendalamin itu. Tapi pasti ada pajak. Itu boleh dibilang hampir pasti. Yang nggak pasti itu harganya. Kalau kita beli tadi 10 ribu, dengan dividen 10 ribu saham Indofood, dengan dividennya 1 ribu, kan dividen yield kita 10%. Tetapi kalau harganya turun jadi 5 ribu, kan kita rugi 50% namanya. Modal kita yang harusnya 10 ribu jadi 5 ribu, itulah kita makanya rugi. Oke. Oke, kita akan lihat nilai wajarnya dengan menggunakan analisa fundamentalnya Benjamin Graham, dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung under value saham yang akan di-injur dia. Dan sekarang sudah ada aplikasi nama Easy Stock. Free of charge, Anda tinggal download di Google Play Store. Seperti ini, Easy Stock ketik, Easy Stock. Nah, Anda open. Dan itu Anda akan ketemu, Anda klik disini. Anda ketemu 840 saham yang listit, free of charge, bisa dibandingkan antara closing price-nya, harga pasarnya, dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. High tertinggi, low terendah. Oke, sekarang kita cari satu-satu. Ini sahamnya apa sih tadi? Oke, TBLA saham. TBLA. Tungas Barulamu, CPO. Oke. Kita lihat langsung ke dalam aja, karena panel pertama lagi sedikit error. Kita lihat disini. Closing price-nya 710, nilai wajarnya bisa sampai 880. Berarti ada upside sekitar berapa tuh? 100 lebih ya, 150-an. Oke, bagus dong. Tetapi, kok negatif nilai wajarnya kita lihat disini. Net current asset-nya itu menghasilkan surplus modal kerja sekitar 300 miliar kurang lah ya. Tetapi, utang jangka panjangnya 7,4 triliun. Berarti kan kita divisi neracanya 7 triliun. Sedangkan free cash flow-nya cuma 590 miliar. Nah, karena, tapi free cash flow itu kan diekstrapolasi. Kalau neracanya tidak diekstrapolasi. Tidak didiskonfektorkan lah. Nah, dia bayar dividen kan 480. Dividen yieldnya disini 12. Betul ya, kalau disini tulisnya 12,77 betul. Dividen yieldnya. Nah, ini persoalannya. Kalau ini harganya kita beli di harga 700-an ya. Berarti ada upside-nya sedikit. Tapi, dia punya risiko turun sampai dalam. Karena, kalau dia pasang lama, utang jangka pendeknya itu kan akan menjadi utang jangka panjang yang 7,4 akan menjadi utang jangka pendek. Yang akan membebani di utang jangka pendek. Dia harus men-restructure. Istilahnya refinancing. Exchange over bond-nya gitu. Kalau enggak, akan tertekan dia. Apanya, neracanya atau modal kerjanya bisa negatif. Cuma dengan profit margin cuma 4,5 persen. Ini meragukan sebetulnya untuk bisa melakukan itu. Dengan return equity di cuma 8 persen kurang. Oke. Kita lihat lagi SGRO. Ini juga perusahaan sawit. SGRO. Lampura Agro. Oke. Kita lihat langsung panel pertama lagi error. Nilai wajarnya bisa sampai 5 ribu, berarti kan 2 kali lipat. Oke. Tapi nilai wajar terendahnya bisa turun ke 840-an. Dia bayar dividen. Dividen yieldnya 10,51. Nah, ini kepintarannya untuk dia melakukan exchange over. Artinya utang jangka panjang. Yang sudah mendekati pendek, dilunasi, terus dipanjangkan lagi. Atau yang pendek itu dilunasi, terus diganti yang panjang. Begitu terus. Itu bisa kuat. Bisa akan survive. Akan terlepas kalau dia marginnya tinggi. Ini masih mungkin nih marginnya tinggi. 20,6. Kalau TBLA marginnya nggak menarik. Return on equitynya masih oke lah. Working capital bagus, debt equity aja diam. Di zona merah ya. Masih oke nih SGRO. Coba kita lihat CAM. CAM itu kan Kampina kalau nggak salah. Kampina. Nah, kalau Kampina disini nilai wajarnya bisa 340 berarti upside-nya cuma 4%. Tapi bisa turun ke 322 atau turun 3%. Ya, ini sudah mencapai nilai wajar ya. Sebetulnya carinya harga lagi rendah. 332 nih harganya udah terlalu tinggi. Sebetulnya. Dia punya profit margin bagus lah untuk perusahaan retail gininya 12%. Return on equity ya oke lah. Masih kurang begitu menarik. Tapi working capital dia bagus. Detiquitynya bagus. Coba kita lihat CAM itu kayak apa. CAM. Nah, itu dia. Anda harusnya masuknya di harga 250. Atau dibuat 300 paling nggak ya. Baru menarik harga ini. Oke. Kita lihat lagi SSMS. Purusan sawit lagi nih. Harganya gimana SSMS. Naik terus SSMS ternyata nih. Coba ya. SSMS. Kita lihat langsung. Dia bisa naik ke 2300-an. Berarti ada upside sekitar 500 ya. 500 ada sekitar hampir 30% ya. Upsidenya. Tetapi downside-nya bisa turun di bawah 13.000. Jadi ada 300. Ya 20% downside-nya kira-kira ya. Dia punya net current asset-nya bisa menghasilkan di surplus modal kerja. Tapi divisit neraca dia. Kita lihat profit margin-nya 30% bagus. Walking capital bagus. Jadi ini masih bisa ngangkat nih. Cuma gap-nya itu nggak terlalu besar ya. Cuma 30% kurang ya. Dan punya potensi bisa turun. Gitu. Oke, kita lihat lagi GGRM. Pesan rokok. Ini sebetulnya kurang menarik ya rokok sekarang. Pasarnya terbatas. Nah ini. Udah ketinggian harganya nih. Harganya cuma 1.700-an. Sekarang udah 26.000-an. Eh valuasinya 1.700-an. Dia punya neraca bagus balik. Dia debt free nih. Debt free ada surplus-nya lumayan bagus. Itu kan 26-27. Ada 20 triliun di surplus working capital. Makanya dia bayar dividend. Tapi cash flow-nya negatif. 700 miliar. Iya kan. Profit marginnya bagus 38%. Return on equitynya jelek. Cuma 2,6. Jadi saham banyak ini ya. Ekuitas yang. Saham yang dibagi. Jadi kecil dia. Ya ini secara margin dia masih punya. Tapi harganya ketinggian. Sorry. Ini udah kita gak bahas karena harganya ketinggian. DLTA perusahaan angker bir ya. Kalau gak salah. Perusahaan yang PMD. Waduh udah masuk ke harga pasarnya. Udah. Sorry. Udah masuk ke valuasinya. 3795-370. Malah bisa turun 4%. Kita gak bahas lagi. Udah masuk. EPMT. Perusahaan pharmaceutical trading. EPMT. EPMT. Enceval. Ini bagus sampai 2 kali lipat. Bisa sampai 7 ribu. Tapi tunggu dulu. Kita lihat. Volumenya kurang liquid. Dia punya net current asset. Free. Debt free. Karena. Dia tutup semua utang. Masih punya 4 triliun. Lebih. Pre-case flownya 854 miliar. Bagus. Kita lihat. Valuasi. Ininya. Rasio keuangan. Return on equity. Ya. Masih debat standar. Profit margin 3,2. Karena dia main perputaran ya. Perusahaan retail ini. Tapi ya. Kurang profitable sebetulnya. Kurang profitable disini. Dividendnya sekian. Kurang menarik lah. Oke. Kita lihat lagi. Apa lagi ya. Palem. Perusahaannya. Sandi Uno nih. Palem. Provident agro. Wah. Bagus. Negatif semua nih. Pasti nih. Net current assetnya. Dia masih bayar. Dividend 300 miliar. Padahal labanya cuma 26 miliar. Gila kan. Dia bisa bayar dari mana duitnya. Ambil dari net current asset. Gak cukup juga. Apa? Utang. Gak cukup dia. Orang net current assetnya. 121. Berarti 300 miliar. Ambil dari mana nih. Dividend yieldnya 6,4. Coba disini. Iya 6,1. Nah beda-beda tipis lah. 6,14 betul. Gak sama-sama. 6,14. Ini. Gak masuk akal nih. Dividend 300 miliar. Labanya cuma 28 miliar. Net current assetnya cuma 121 miliar. Apa-apaan ini. Memang dia debt free. Utangnya kecil. Makanya dia punya. Namanya standby loan. Ini nanti berikutnya. Di periode berikutnya. Entah. Quartal. Q4 ini. Atau nanti Q1. Ini pasti utangnya bengkak. Dia punya profit margin bagus. 53%. Tapi gak masuk akal nih. Profit margin lebih tinggi. Daripada gross margin. Ya inilah ada financial engineering. Yang risahkan sama sistem akutansi. Karena ada pendapatan lain-lain. Yang sebetulnya tidak masuk ke. Pendapatan atau ke core businessnya dia. Palem. Ini penuh rekayasa lah. ANJT. Abis itu ANJT smart. Ini perusahaan. Perusahaan apa. CPO ini. Waduh. Ini juga ada minus. Tapi upside-nya bagus sih. 990. Kita lihat ANJT. Net current asset-nya. Dia bisa nutup walking capital. Tapi long term debt-nya 2,4 real. Gak kuat. Makanya dia negatif nih disini. Profit margin-nya bagus. Return on equity-nya gak bagus. Apakah dia bisa bertahan? Upsidenya gak terlalu besar sih. Cuma sekitar 200. Tapi lumayan ya. 200 lebih. Ber-300 ya. 300 bisa sampai 40% lebih ya. Upsidenya bagus ini. Tapi ya. Silahkan. Anda bisa pertimbangkan sendiri. Ini hanya bicara data-data. Ini bukan rekomendasi ya. Dan untuk CPO kan memang posisinya masih produktatif dan kecenderungan masih turun. Abis ANJT kita lihat apa. Semar-semar juga. Perusahaan CPO juga nih. Punya sinar mas. Dengan skala yang lebih besar. Kita lihat panel berikutnya. Nah ini bagus nih. Nilai wajar terendahnya 8 ribuan. Berarti ada upside sekitar 30%. Kalau nilai wajar tertingginya bisa 3 kali lipat. Bagus ini. Dia punya net current asetnya. Ada divisive neraca sedikit. Sekitar 5 triliun ya. 5 triliun. Tapi dia punya free cash flownya hampir 4 triliun. Kuat ini. Makanya kan valuasnya bagus. Profit marginnya nggak bagus. Cuma 6,2. Return and equitynya bagus. Working capital bagus. Hampir 2. Coba kita lah smart ya. Uptrend sih. Silahkan kalau Anda mau masuk ke sini. Ini sebetulnya masih menarik saham ini. Cuma CPO itu agak lama ya. Karena CPO itu lagi tertekan. Pergerakan harga globalnya itu flat. Terkecenderungan cuma. Fulkratif tapi disitu-situ aja. Bukan uptrend tapi sideways. Oke para pemirsa silahkan Anda pertimbangkan dan Anda evaluasi lebih lanjut. Di sini kita hanya bicara fakta dari laporan keuangan. Apa yang terjadi di market tetap banyak faktor. Jelas di market itu masalah psikologi market. Supply and demand yang menentukan harga. Kalau Anda mau pasang jangka panjang silahkan. Silahkan lihat harga commodity. Dan kalau Anda confident dan Anda bisa pasang dalam jangka panjang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.